Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar Amanda Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada Disini saya akan memberikan info terbaru terupdate Tentunya terpercaya seputar kesarian Amanda Manopo dan Arya Saloka Akan tetapi sebelum masuk ke topik pembahasannya Disini Bang Mimin pengen tau dulu nih Dari mana saja asal kalian Para fans Amanda Manopo dan Arya Saloka Maupun para penggemar sinetronikatan cinta Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini ya Agar kita selaku para fans bisa sehaturami satu dengan yang lain Dan sinetronikatan cinta juga akan diperpanjang lagi per episode nya Disini juga Bang Mimin menyarankan agar menonton video ini sampai selesai Agar nantinya tidak ada kesalahpahaman di antara kita Dan jangan lupa juga ya untuk dukung channel ini agar lebih berkembang Dengan cara tekan tombol subscribe nya terlebih dahulu Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar para sahabat-sahabat tidak pernah ketinggalan info terbaru terupdate Tentunya terpercaya dari channel ini Tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya Selamat menyaksikan Innalilahi Aria Saloka dilarikan ke rumah sakit Usai diisukan bercerai dengan Putri Anu Wajah pucatnya jadi sorotan Aria Saloka mendadak dilarikan ke rumah sakit Wajah pucat Aria Saloka saat dilarikan ke rumah sakit Auto jadi sorotan Belakangan ini Nama Aria Saloka mendadak jadi perbincangan Bagaimana tidak Rumah tangga Aria Saloka dan Putri Anu dikabarkan cerai Namun baru ini Aria Saloka menjadi sorotan Usai dilarikan ke rumah sakit Melangsir dari berbagai sumber Pembelian Ardibara dalam ikatan cinta itu Secara diam-diam mengatakan Dalam tinggi dan harus dirujuk ke rumah sakit Formasi ini terungkap Dari unggahan terbaru Aria Saloka Di akun Instagram pribadinya Dari laporan Akun media tersebut Kalau Aria Saloka sedang jatuh sakit Aria Saloka terlihat beristirahat Di tempat tidur pasien Dengan wajah pucat Tampak baik Menggunakan pengobatan yang diadakan Di tempat tersebut Bahkan Aria Saloka Menyembunyikan Kabar tersebut Kepada Amano Manopo Lantaran dirinya takut Kalau Amano Manopo memikirkan Kondisinya saat ini Tak disangka Setelah acara berakhir Aria Saloka jatuh sakit juga Dia harus diladukkan ke rumah sakit Karena kondisinya buruk Mengingat sebelumnya Aria Saloka baru saja kembali Ke Tanah Suci setelah Menemukan ibadah umroh Tidak mengherankan Jika dia mengalami kelelahan Melangsir dari berbagai sumber Kalau Aria Saloka Mengungkapkan tentang Kebiasaannya yang jarang Menampilkan keluarganya Baik di media sosial Maupun di depan umum Pihak Aria Saloka Untuk tidak mengekspor Keluarganya ke publik Makin menjadi perbincangan Terutama Pembincangan Kedekatannya Dengan Amanda Manopo Bahkan saat ini Aria Saloka diisukan Telah bercerai Dengan Putri Anne Diketahui juga Kalau Putri Anne saat ini Sudah memiliki pasangan Dalam hal ini Aria Saloka menjelaskan Bahwa sebagai orang Profesional dalam bidang Seni peran Dia berusaha Menjaga batas Aturan Kehidupan Pribadi Personalnya Karena prinsip Profesionalisme Yang dia pegang Aria Saloka juga Enggan Menampilkan Keluarganya secara Terbuka Kepada publik Bukan Tanpa alasan Aria Saloka Berpendapat Bahwa kehidupan Pribadinya Tidak layak Untuk Dikonsumsi Oleh publik Sebagai Figur Yang dikenal Banyak orang Aria Saloka Tak ingin Menyusahkan Keluarganya Jika suatu saat Namanya Sebagai seorang Artis Terlibat Dalam masalah Yang kemudian Menyeret Nama keluarga Yang tak Ada hubungannya Dengan dirinya Kabar Mengenai Retaknya Rumah tangga Aria Saloka Dan Putri Anu Menjadi Semakin Panas Tersebar Luas Karena Keduanya Jarang Terlihat Bersama Di depan Umum Putri Anu 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 Menjadi perbincangan Banyak orang Setelah dia Mengekspos Dengan drama Kalau dirinya Sudah memiliki Pasangan Naas Tapi Nama tersebut Bukanlah Aria Saloka Melainkan Orang lain Meskipun Demikian Baik pihak Aria Saloka Maupun Putri Anu Belum memberikan Pernyataan resmi Terkait Kabar Tersebut Didoakan Netizen Berjodoh Aria Saloka Kedapatan Sedang Berduaan Dengan Lawan mainnya Yakni Amanda Manopo Hubungan Aria Saloka Dan Amanda Manopo Sempat Menghangat Usai Keduanya Beradu Akting Dalam Sinetron Ikatan Cinta Keduanya Bahkan Dijodoh Jodohkan Menjadi Pasangan Kekasih Berkat Kimistri Diantara Keduanya Meski Dikabarkan Berjodoh Ini Sempat Beredar Namun Netizen Kembali Dibuat Heboh Dengan Kedekatan Mereka Seperti Belum Lama Ini Aria Saloka Kedapatan Mendukung Projek Film Terbaru Amanda Manopo Yang Berjudul Kupu Kupu Kertas Dalam Ungan Resmi Akun Film Tersebut Aria Saloka Kedapatan Menulis Dukungan Untung Sang Sahabat Tersebut Kata Kata Aria Saloka Mulai Di Akun Instagram Pribadinya Komentar Aria Tersebut Sontak Memancing Perhatian Netizen Jagat Maya Bahkan Banyak Yang Berharap Jika Aria Saloka Bisa Satu Projek Bareng Lagi Bersama Amanda Manopo Adem Banget Lihatnya Udah Lama Menunggu Momen Mereka Akrab Kayak Dulu Dua-duanya Jomblo Semoga Jodoh Dijodohkan Kata Pemilik Akun Tersebut Bahkan Menambah Banyak Nyinyiran Netizen Baru-baru Ini Publik Dibuat Pertanya-tanya Terkait Kedekatan Hubungan Sang Aktor Tersebut Yakni Aria Saloka Dan Amanda Manopo Kejadian Ini Terjadi Saat Aria Saloka Bersama Teman-temannya Para Penggemar Meminta Aria Saloka Untuk Menyampaikan Salam Kepada Amanda Manopo Aria Saloka Tampak Tersenyum Dan Langsung Mengucatkan Jempol Seolah Menghiasati Perintah Penggemarnya Sejumlah Netizen Pun Terlihat Sangat Kegirangan Tak Sedikit Mereka Yang Meminta Keduanya Segera Membongkar Mereka Untuk Go Publik Dengan Hubungan Yang Saat Ini Summon Skit Terlihat Sampai Pro Medi Sampai Sai Terima kasih.